Halo teman-teman, apa kabar ada saya kembali teman baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Teman-teman, kali ini kita akan langsung aja nih membahas sebuah hal yang paling penting yang berhubungan dengan masalah rejeki Bener, kalau biasanya di video-video Pagar Kehidupan yang lain, kayaknya kita membahas hal yang berhubungan dengan masalah cinta, spiritual, dan juga mungkin pola pikir ya Nah kali ini kita juga akan membahas pola pikir, namun yang akan kita bahas kali ini adalah pola pikir yang berhubungan dengan sumber dari segala sumber rejeki Betul, kita akan langsung aja membahas kali ini teman-teman, bagaimana cara saya bisa merubah rejeki saya menjadi lebih baik hanya dengan merubah pola pikir saya untuk hal yang satu ini Wah emang hal apa tuh mas bro? Sebelum kita masuk ke materi ini, saya berdoa dulu nih, semoga dimanapun kamu saat ini semakin bahagia, semakin keluar dari masalah, dan pastinya semakin cerdas di dalam memandang hidup ini ya Amin, amin, dan amin Teman-teman, jadi video ini saya terinspirasi sekali oleh diri saya sendiri ketika saya berpikir Pada suatu saat saya kemarin berpikir, kenapa ya di dunia ini kok banyak banget mohon maaf orang yang susah? Terutama kalau kita lihat di bangsa kita nih, bangsa Indonesia tercinta, kayaknya masih banyak loh ketimpangan-ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tuh semakin besar jurang pemisahnya Sampai pada suatu saat akhirnya saya berpikir, apa ya yang menyebabkan itu semua terjadi? Dan teman-teman, akhirnya saya pun menemukan jawabannya Dan kamu sadar gak sih teman-teman, bahwa jawabannya itu sangat sederhana loh, bener, sangat amat sederhana Kok bisa sederhana? Nah begini nih jawabannya Selama ini teman-teman, kita semua itu adalah makhluk bodoh yang sudah tertipu Saya ulangi sekali lagi, selama ini termasuk juga saya dulu Kita semua adalah makhluk bodoh yang tertipu dengan satu hal yang kita anggap sebagai hal yang lumrah dan wajar Padahal sebenarnya itu tidak wajar alias tidak normal Lah emang hal apa itu mas bro? Hal itu adalah uang Loh, mas bro, kita hidup nih perlu uang Gak mungkin kita hidup gak perlu uang Kita nih bayar sekolah perlu uang Kita makan perlu uang Bahkan kita nih kalau menuntut ilmu kan sekarang pakai uang Bener dong? Apa yang salah dengan uang? Nah begini teman-teman, saya akan memberikan kamu semacam penjelasan yang dengan izin Tuhan bisa membuka pikiran kamu ya Di dalam hidup ini, mata uang itu dibagi menjadi dua Saya ulangi Dalam hidup ini, mata uang dibagi menjadi dua Yang pertama adalah mata uang yang merupakan tipuan Yang kedua adalah mata uang yang merupakan sebenarnya atau real Ini gak susah nih, kamu bayangin Ada dua jenis mata uang Yang pertama mata uang tipuan Yang kedua adalah mata uang real atau mata uang yang sebenarnya Nah sekarang saya akan langsung menyuruh kamu untuk praktek Kamu ikutin perkataan saya sambil praktek ya Oke Sekarang saya minta tolong kepada kamu Ambil selembar uang Sekarang juga nih, biar kamu paham Ambil selembar uang yang paling besar yang ada di dompet kamu Bener Sekarang kamu ambil dompet kamu dulu Ambil disitu duit yang paling besar tuh Kayaknya kalau enggak 50 ribu, 100 ribu tuh Kamu ambil dulu aja Selembar Ambil sekarang Udah? Kamu ambil selembar uang itu Sekarang kamu pegang Kamu pegang uang itu Kemudian kamu taruh di depan muka kamu Kamu liatin Kamu pelototin Sejelas-jelasnya Liat dengan detail Sekarang saya tanya sama kamu Ada yang aneh gak? Coba sekarang kamu sambil liat mata uang tadi Kamu liat kertas tadi yang kamu liatin di depan mata kamu Kamu liat baik-baik deh di uang itu Liat uang itu baik-baik Saya tanya sama kamu Ada yang aneh gak? Kamu gak ngerasa ya? Yakin kamu gak ngerasa ada yang aneh? Oke, saya kasih tau Kamu sadar gak sih Bahwa hal yang kamu pegang ini nih Benda yang kamu pegang ini Sadar gak kalau itu hanyalah sebuah kertas? Sadar gak bahwa sekarang Uang yang katanya paling bernilai bagi kamu nih Di tangan kamu yang saya suruh pegang tadi Itu sebenarnya hanya kertas loh Sadar apa enggak? Nah sekarang saya tanya lagi sama kamu Sadar gak sih Kalau selama ini nih Kita tuh kayak orang aneh loh Rela ngelakuin banyak hal Hanya untuk selembar kertas Yang kita namakan uang ini Sadar gak sih? Sebagus-bagusnya nih uang Ini cuma kertas teman-teman Dan kita tuh suka jadi manusia bodoh loh Hanya karena selembar kertas Yang ada di depan mata kamu ini Lihat baik-baik Bukankah ini hanya selembar kertas? Ya memang selembar kertas mas bro Tapi kan kalau gue gak ada ini Gue gak bisa bayar makan Gue butuh makan Ya gue butuh duit ini dong Gimana sih lo? Enggak dengerin baik-baik Sebelum kamu marah Sebelum kamu mendebat saya Dengarkan saya baik-baik terlebih dahulu Sadar atau enggak Uang kertas yang ada di tangan kamu ini nih Sebenarnya hanyalah selembar kertas biasa loh Yang diberi nilai Dan disepakati bersama Saya ulangi sekali lagi Uang yang kamu pegang ini Sebenarnya hanyalah selembar kertas Yang diberi nilai Kemudian disepakati bersama Makanya Jadi seperti sesuatu hal Yang seolah-olah berharga Padahal dia tetap aja Dia cuma kertas teman-teman Cuma kertas Sekarang Kalau di sekitar kamu Ada enggak kertas kosong yang enggak kepake Coba kamu sekarang cari kertas kosong deh Kertas yang udah enggak kepake gitu Kamu cari deh kertas kosong Nah kayaknya ada tuh Di kiri kanan kamu ada ya Bekas bond, bekas apa Kamu ambil deh Segala sesuatu yang kertas Kamu ambil Kamu pegang sekarang Pegang kertas itu Nah sekarang Kertas yang bukan uang tadi Kertas yang Kamu pikir enggak ada nilainya nih Yang kamu saya suruh pegang Menurut kamu Apa bedanya Antara kertas yang bukan uang tadi Sama kertas selembar Uang yang kamu pegang tadi Bedanya apa Antara selembar uang tadi Sama kertas yang kamu pegang sekarang Bedanya apa Bedanya mas bro Kalau yang satu Bisa gue pake buat beli makan Yang satu Gue buang tempat sampah Karena enggak ada nilainya Betul Itu bedanya Samanya Persamaannya adalah Kedua-duanya Tetaplah kertas Bener apa enggak Hayo Udah mulai ngerasa ya Bahwa kita ini selama ini ketipu Oke Sekarang saya akan membuat Kamu lebih sadar lagi Kebuka lagi Bahwa kita selama ini ketipu Oke dengerin baik-baik Kebanyakan orang Tidak menyadari Bahwa selama ini Yang membuat Dunia kacau balau Adalah Karena kita Selalu berkiblat Kepada mata uang Yang disebut Mata Uang Kertas Mata uang Kertas ini Seperti yang saya bilang tadi Hanyalah selembar kertas Yang diberi nilai Kemudian disepakati bersama nilainya Sehingga Jadi bernilai Nah saya punya satu rahasia Kepada kamu Yang kamu nih Sebagai manusia cerdas Pagar kehidupan Harus tahu Rahasianya adalah begini Inflasi Atau naik turunnya mata uang Itu disebabkan Karena kita terlalu Mendewakan mata uang Yang ada di dompet kamu ini Yaitu mata uang kertas Kenapa? Karena memang Yang menguasai mata uang kertas ini Itu punya kuasa Untuk menciptakan inflasi Dan juga devaluasi Waduh mas bro Bahasanya mulai berat Ampun Ampun Tenang Tenang Saya ingin menjelaskan dengan bahasa Gampang nih Begini loh Inflasi itu adalah Contoh nyatanya gini Ketika jumlah uang yang beredar Itu lebih sedikit Daripada nilai mata uang itu sendiri Terjadilah inflasi Bahasa gampangnya gitu Ya Uangnya dikit nih Tapi nilainya gede Itu inflasi Nah ada orang disana Saya tunjuk disana tuh Orang yang paling berkuasa Di dunia perbankan Yang bisa menciptakan keadaan Tergantung dari mereka maunya apa Kalau mereka ingin menciptakan Indonesia di porak-poranda Secara ekonomi Gampang Mereka tinggal melakukan strategi Khusus secara ekonomi Kemudian orang-orang yang memiliki Mata uang tertentu Akan mengalami kerugian Karena nilainya turun Seturun-turunnya Atas perilaku mereka tadi Yang menyusun skenario Agar terjadinya inflasi Nah sampai sini mungkin kamu pusing Mungkin kamu bingung Ada beberapa yang meluita mangap Karena ini hal baru buat kamu Tidak masalah Nah yang ingin saya kamu tahu adalah begini Ada tipuan besar dalam hidup ini Yang sampai saat ini kita anggap wajar Yaitu kita dilatih dari kecil Untuk hanya menabung uang kertas di bank Ada lagu ketika saya kecil Yaitu lagu kita disuruh nabung di bank Bank bingbung Yuk kita nabung Tang ting tung Yuk jangan dihitung Dan seterusnya gitu ya Intinya kita disuruh nabung uang di bank Dulu bahkan sampai sekarang Kamu menganggap itu normal Bagi saya itu adalah tipuan besar Karena apa? Mata uang itu setiap hari nilainya turun Teman-teman Saya ulangi sekali lagi Mata uang itu nilainya setiap hari turun Kamu nabung di bank Setiap bulan nilainya itu pasti turun Walaupun nominal di banknya nambah Nah orang-orang yang tahu doang nih Yang sadar bahwa nabung uang di bank itu salah Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini Mas bro Oke sekarang kita udah mulai paham nih Kayaknya kalau kita nabung uang kertas di bank itu salah Kayaknya kalau kita terlalu berkiblat kepada mata uang kertas itu salah Terus yang bener itu bagaimana? Yang bener adalah Saya tadi menyebutkan di depan ada dua jenis mata uang Mata uang yang pertama adalah mata uang tipuan Mata uang tipuan ini adalah uang kertas yang saya suruh kamu tadi membuktikannya Sudah terbukti kita ketipu ya Nah mata uang yang kedua adalah mata uang yang bukan tipuan Alias mata uang sebenarnya Nah mata uang yang sebenarnya ini adalah emas Saya ulangi sekali lagi Mata uang yang sebenarnya ini adalah emas Manusia itu sudah kodratnya Dari dulu sampai sekarang Dari sananya Harusnya menjadikan emas sebagai alat tukar-menukar Bukan kertas Loh kok gitu mas bro Sekarang saya tanya lagi nih Saya buka pikiran kamu Ada gak diantara kamu Yang punya duit lima ratusan zaman dulu banget Mungkin kamu nih yang mohon maaf umurnya yang udah cukup berumur gitu ya Ada gak mungkin simpenan uang gitu zaman dulu banget Yang masih kamu koleksi Ada ya Nah sekarang saya tanya Uang yang dulu tuh Masih berlaku gak sekarang? Enggak ya Nah sekarang ceritanya gini Kamu punya uang seribu rupiah tahun 1960-an misalnya Kamu pengen tuh beli gorengan Hari ini pengen beli gorengan Pakai duit itu Kira-kira bisa gak? Mata uang seribu Tahun 1960 Kamu pakai buat beli gorengan di tahun 2017 ini Bisa atau enggak? Enggak bisa Kenapa gak bisa? Karena itu sudah tidak berlaku lagi Mata uang itu punya jatuh tempo Mata uang itu gak ada yang abadi Tidak ada yang abadi Mata uang 1945-1980 udah gak berlaku Mata uang 1980-2017 sudah tidak berlaku Dan seterusnya begitu Nah sekarang saya tanya Bagaimana dengan emas? Emas dari jaman nabi sampai jaman sekarang Masih bisa gak dipakai buat beli barang? Masih bisa gak dipakai sebagai alat perdagangan? Bisa apa enggak? Kamu jawab sendiri Saya tanya lagi Seribu tahun yang lalu Ada gak mata uang US dollar? Seribu tahun yang lalu ada gak? Enggak ada Seribu tahun yang lalu ada gak mata uang euro? Enggak ada Tapi seribu tahun yang lalu Ada gak emas? Ada Berarti dari sini terbukti kan Bahwa memang Mata uang yang bener-bener real Mata uang yang bener-bener bukan tipuan mas bro Adalah emas Nah lucunya Sekarang ada gak diantara kamu yang mendengarkan saya Yang selama ini punya simpenan emas? Coba Sekarang saya suruh kamu sadarin diri sendiri Ada gak diantara kamu yang punya simpenan emas? Saya tanya Lebih banyak mana Simpenan uang kertas kamu Atau simpenan emas kamu? Jujur jawab Lebih banyak mana? Aduh Jujur mas bro Lebih banyak uang kertas Nah teman-teman Saya punya sebuah fakta Segepok-gepoknya Sebanyak-banyaknya kamu punya uang kertas Akan kalah sama orang yang punya tabungan emas Walaupun sedikit Saya ulangi Sebanyak-banyaknya kamu punya simpenan uang kertas Akan kalah dengan orang yang punya simpenan emas Walaupun sedikit Loh kok kenapa mas bro? Karena begini Emas itu nilainya tidak mungkin jatuh Nilai emas bisa turun Tapi tidak mungkin jatuh Tidak mungkin jatuh Dari zaman nabi Sampai sekarang Nilainya tidak pernah jatuh Kamu boleh lihat sejarah emas Itu betul sekali Nah sekarang bagaimana dengan mata uang? Mata uang itu teman-teman Naik turunnya bikin orang stres Tahun 1998 Indonesia itu dilanda krisis moneter Karena terlalu banyak orang yang menyimpan uang kertas di bank Kalau seandainya Indonesia Dari dulu punya tabungannya emas 1998 tidak akan terjadi krisis mon Karena nilai emas tidak akan seturun nilai mata uang Itu adalah fakta Nah sekarang Setelah ini Saya ingin menyuruh kamu prakteknya adalah begini Kamu sekarang sudah sadar betul Sudah menyadari benar Bahwa memang selama ini kita ketipu Gak apa-apa Saya juga pernah di posisi kamu Nah cuman Karena kita sudah sadar Mulai saat ini Kamu tiru saya Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan Ketika saya mendapatkan penghasilan Berapapun jumlahnya Saya selalu sisihkan Untuk dijadikan emas Jadikan sepersekian persen Dari penghasilan kamu Untuk ditabung dalam bentuk emas Sekali lagi Sepersekian persen Ditabung dalam bentuk emas Contoh ya Misalnya gaji kamu sekarang Satu setengah juta Misalnya Dari satu setengah juta Bisa loh Kamu beliin emas yang harganya 600 ribuan 600 ribuan Kamu sudah bisa mendapatkan Satu gram emas murni Bayangin 600 ribuan Sudah bisa memiliki emas Nah mulai detik ini Tabunglah dengan cara seperti itu Terserah kamu mau beli emas Yang satu gram Dua gram Tiga gram Berapa gram pun Yang penting Tabunglah Uang kamu Sebagian ke emas Nanti Ketika terjadi apa-apa Di masa depan Kita tidak akan menjadi orang Seperti kebakaran jenggot Di saat orang lain Mungkin ada yang gulung tikar Di saat ada orang lain Mungkin stres banget Kita nih yang punya tabungan emas Akan santai aja Karena emas akan tetap stabil Nilainya Menjaga Nilai uang Yang sebenar Benarnya Betul sekali Emas punya fungsi Menjaga nilai uang Supaya Tetap Di Porsinya Yang sebenar-benarnya Ya Jadi mulai sekarang Kalau kamu benar-benar Sahabat pagar kehidupan Rajin-rajinlah Untuk menabung emas Bukan menabung uang kertas Lah terus Kita gak boleh nabung uang kertas lagi nih Boleh nabung uang kertas Silahkan nabung uang kertas di bank Tapi 50% Atau sebagiannya Kamu jadiin emas Jadiin emas Jadiin emas sebagiannya Tapi sebagiannya Tetap uang kertas Tidak masalah Intinya Dari 100% Uang kertas kamu Jadikan sebagiannya Sebagai emas Itu intinya Percaya deh sama saya Kalau kamu melakuin ini Ada yang berubah Dari hidup kamu Karena menjadi lebih aman Tenang Dan damai Tidak gampang terpengaruh Dengan tipuan-tipuan Yang bernama Mata uang kertas tadi Lakukan ini semua teman-teman Sambil kamu memantau Bener gak apa yang saya katakan tadi Sebagai suatu hal yang Paling masuk akal Dalam dunia Perekonomian Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu Dari Pagar Kehidupan Apabila memang Kamu suka dengan video ini Silahkan klik jempol ke atas Dan apabila memang Kamu belum subscribe Channel Pagar Kehidupan Silahkan subscribe Channel Pagar Kehidupan ini Sambil kita melakukan Perubahan besar Dalam hidup kita sendiri Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu Dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya